Halo guys, kembali lagi bersama saya Adi Tandasquarty, dan disini saya mau unboxing sih, lebih tepatnya apa ya, yaudah deh unboxing aja, jadi ini ada M2 Machines, Nissan Verlady Z432 warna biru, ini saya beli seharga Rp 45.000an guys, murah, pokoknya murah banget dan kebetulan saya lagi nyari mobil ini nih, jadi saya langsung sikat aja, jadi ini saya pertama kali juga beli Rp M2 ini, sebelum-sebelumnya belum pernah lihat ataupun megang Rp M2 Machines, jadi kita lihat aja ada apa aja ini, bagian card bagian depannya, oke itu, ini bagian belakangnya, nah, oke, jadi langsung kita buka aja, kayaknya bukanya dari sini nih, plastik-plastik yang dihidupnya ini, oke, aduh, susah banget, sama guys, uh, udah terbuka, ah, lumayan susah, nah, oke, udah terbuka, ini, dia gak perlu dibunjuk kayak WL guys, waktu ini dibunjuk kayak BIN, LIGHTGINnya LIGHTGIN, ini udah merusak si boosternya, jadi bisa di showcase kalian pajang kapan aja, bisa dimasukin lagi ke kartunya kapan aja, enak sih seperti ini guys, bagus sih, ini mobilnya, mobilnya tuh ditaruh lagi di dalam akhili, wah, cakep gitu, saya suka banget guys, mobilnya, ini, yang di ruangan midnight guys, yang level Z, level Z, akumano Z, tuh, wah, cakep-nya pun bisa buka ya, cakep-nya, bentar, saya buka keren-keren dulu, nah, oke guys, sudah saya buka tadi, lumayan susah juga, jadi saya skip aja bagian pembukaannya, jatuh, jadi sistemnya tarik ya guys, tapi, saya juga gak paham gimana, bisa nyabutnya nih, tiba-tiba, pluk, tercabut saja, saya juga masih aneh sampai sekarang, tapi, yang penting udah terbuka, ini, cakep banget guys, detailnya, swear, untuk harga Rp 45.000an sih nih, worth it banget ya guys, dibanding, green light gitu, wah, ini cukup sekali guys, detailnya, meski ada di, defect di beberapa bagian, seperti spion, karena, bahannya karet, sama kayak midi GT, ini dia, bisa dibakumi lah, ini keren guys, beneran-bener banget, wah, kita coba buka, mesinnya, ini tinggal tarik, kalau aku buka, jadi kayak gini nih, mesinnya, ya, gak terlalu detail, biasa aja, biasa aja, cuma buat pemanis aja, pilfraw, untuk harga Rp 45.000an sih, cakep banget guys, dan ini sangat-sangat worth, untuk dibeli, menurut saya, ada dua baut, untuk membukanya, gak terlalu keras, buatnya gampang, sampai jumpin selamat menikmati bannya mungkin rolenya gak terlalu bagus mungkin kalian ada yang suka buat di pengen roll mobilnya tapi ini sayangnya kurang bagus rolenya guys karena ban karitnya tuh kurang bagus tapi saya sih oke-oke aja kalaupun gak roll karena saya lebih menjadikan mobil ini sebagai pajangan ya guys gak buat dimain-mainin ngapain juga saya dimainin sih sayang banget nih kalau dimainin menurut saya ya bagus banget guys lebih bagusnya kalau ditaruh di display aja dipajang kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman bukan seperti itu file karen file karen mungkin lebih bagus lagi kalau file karen itu kayak watanabe gitu ya guys jadi lebih kayak default z oke segitu dulu aja video kali ini maaf apabila ada kesalahan terima kasih telah menonton dan see you in the next video bye-bye selamat menikmati